selamat menikmati Ibu Haji yang sudah menerima kami dari SMP 2 Sukasari yang menjauh di sana sudah sampai di sini dengan selamat selamat dan salam tak lupa tentulah kepada pendidikan besar Nabi Muhammad kepada keluarganya juga kepada kita selaku umatnya kalau bisa menghormati juga tim guru dari SMP 10 tim kekanen di Balai Ati kan di SMP 10 Purwakarta atau sekolah ekologis jadi SMP 10 ini dikenal sebagai salah satu sekolah ekologis yang ada di Kabupaten Purwakarta dan menjadikan pilot project untuk SMP-SMP yang lain yang ada di Kabupaten Purwakarta dan kita dari SMP 2 Sukasari jauh-jauh datang ke sini tidak lain adalah untuk menimba ilmu belajar bagaimana proses katanen di Balai Ati kan pertanian berbasis karma kultur yang sudah dilaksanakan di SMP 10 dan ini sudah berhasil luar biasa di Sukasari pernah ada katanen di Balai Ati kan dulu jaman Pak Juju ya menanam padi infari ya dengan keterbatasan lingkungan dan halaman yang kami miliki kami juga mencoba untuk memaksanakan program atau kebijakan di SMP 10 Sukasari dan SMP 2 Sukasari berkeinginan untuk datang ke sini berkeinginan untuk belajar guna menjalankan atau mendukung program Dinas Kabupaten Purwoharta mudah-mudahan datangnya di SMP 10 ini guru-guru dari SMP 2 Sukasari dan PU juga ada di sini bisa termotivasi untuk bergerak dalam rangka mensukseskan program perkenan yang divaryasikan Dinas Perlindikan Kabupaten Purwoharta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tidak ada kelompok kerja, tanggung jawab, tidak akan terfokus Tapi kalau ada pokoknya, oh ini tanggung jawab saya Ada tufoksinya gitu Terus apa yang harus saya kerjakan Mana yang harus saya kerjakan Di mana yang harus saya kerjakan Tapi kalau tidak ada tufoksi atau pembagian pokoknya Mana tanggung jawab saya Itu tidak ada Tapi kalau sudah dibagi kelompok kerja Sudah dijelaskan tufoknya masing-masing Tufoksinya masing-masing bisa Waktu berjalan dengan kita sebagai sekolah Hanya bisa memonetari, mengevaluasi, dan memberikan penguatan penjelasan Apabila dalam pelaksanaan pokoknya masing-masing Pasti akan ada kekurangan Jadi pasti ada Tidak ada yang cempurna Tidak ada yang 100% Pasti ada kekurangan Cuma kekurangannya itu Jangan dijadikan sebagai permasalahan Justru kekurangan itu Jadikan bagaimana solusinya Supaya kekurangannya itu jadi baik Yang baik jadi lebih baik Jadi Saya pikir Kepada semuanya Kepada semuanya Terima kasih 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 Mohon insya Allah, mudah-mudahan Mudah-mudahan lancar itu ya Dan saya berlaku Semoga SMS berkata Semakin banyak berkata Baik Bapak Ibu dari SMNL Sukasari Pertama-tama Yang terlintas dari benak Apa itu PDBA Ini salah satu konsep Yang coba ditelurkan oleh Dinas Pendidikan Dr. Haji Purwanto MPG, beliau sangat Ternyata Sangat Peduli terhadap Dunia-duanya, karena ada yang memang Kurang di dunia-duanya Setidaknya ada tiga Yang mendasari, yang melakar-melakar Kenapa PDBA ini dimuncurkan Kan gak setel-metel ya Bapak Ibu ya Satu program diluncurin Tidak hujan ke angin muncul PDBA, gak mungkin Ini memang ada tiga hal yang memang Menjadi dasar pelaknaan PDBA PDBA itu adalah Tataneng di Balai Atika Yang pertama adalah Adanya kesenjangan ekologis Bapak Ibu Adanya kesenjangan ekologis Ada kesenjangan antara Ada dalam dunia ekologis Pada hal ini Mungkin Bapak Ibu Kena lihat yang namanya Sekarang sudah mulai Ada yang namanya Masalah lingkungan Mungkin ada yang pernah Berkunjung ke sekolah Bagaimana begitu banyak Sampah yang menunggu Bagaimana begitu banyak Sampah atau Apa ya Yang tidak terolah dengan baik Bapak Ibu Bagaimana sampah Mungkin di sekolah itu Bagaimana begitu banyak Sampah yang berserakan Tidak terurus Dan ternyata Cikolotok itu Belum menjadi solusi Dalam pengelolaan sampah Kenapa Karena sampah Dini kita Itu hanya Dialihkan saja Ke cikolotok Tidak tahu Misalkan cikopi kita Yang kita Minum kopi Pagi ini Kita duang ke tom sampah Ternyata itu Tidak menyelesaikan solusi Tapi Hanya memindahkan saja Sampah kita Dari Tom sampah ini Ke cikolotok Nitik ngumpul Dan boleh jadi Cangkang kopi Nama si ayah Tapi Nanti cangkang kopi Terus Nanti ayah Terus Nama Misalkan Si aki Misalkan Nah Ternyata ini Ini Solusi Sampah Cikolotok Tidak jadi Solusi Makanya Ini Menjadi Salah satu Perhatian Dari Binas Bindikan Campur Kalau Ternyata Memang Sampah itu Salah Solusinya Bukan Dibuang Tapi Bagaimana Kita Menjadikan Sampah itu Menjadi Sahabat Bagi Kita Dan ternyata Supaya membuktikan Bapak Ibu Supaya membuktikan Ternyata Sampah Yang banyak Di Cikolotok Itu ternyata Banyaknya Sampah organik 60% Sampah 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 Bantar Gebang Dan Sampah Di TPS Atau TPU Dimanapun Itu 60% Banyaknya Di Sampah Organik Sampah Yang dibuang Dari Limbah Rumah Yang Kenapa Karena Kelihatan Banyak Sakit Banyak Bomba Yang makan Bukan makan Plastik Tapi makan Sampah Organik Yang berada Dari Sampah Plastik Plastik Nama Borus Nak Gitu Masa Kan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Atau Semuanya Makanya Kebanyanya Sampah Limbah Rumah Yang Yang ketiga Ternyata Dari Sampah Yang ada Di TPS Atau Di TPU Yang ada Di Cikolotok Realnya Cikolotok Menyeliskan Sampah Di Bapak Ibu Bapak Ibu Bukan Sampah Nah Ternyata Itu Menghasilkan Gas Metana Itu Gas Yang Sangat Terbahaya Bagi Lapisan Ozone Selamat Laun Memuap Keatas Dan Itu Akan Lapisan Ozone Bapak Ibu Sekarang Lapisan Glaster Yang Ada Di Antartika Sudah Meleleh Banyak Bancil Karena Mungkin Salah Satunya Depit Air Laut Itu Menjadi Sebagai Ting Kenapa Dari Sahabu Yang Meleleh Bukan Lagi Semeter Dua Meter Ya Bapak Ibu Ya Diga Es Batu Berpuluh Kilometer Kalau Di Antartika Itu Men Meleleh Dan Itu Menjadi Perakhian Dunia Dari PBB Sudah Sudah Mengatakan Perubahan Iklim Ini Menjadi Isu Besar Nah Sekarang Makanya Pak Hadis Dalam Alhamdulillah Mengajak Kepada Semua Untuk Bersama Sama Mengatasi Dari Hal-hal Yang Kecil Maka Muncul PBB Jadi Kesenjangan Ekologis Mungkin Jadi Salah Pak Ini Luar Biasa Belum Kepada Hal-hal Yang Lagi Jauh Lebih Lebih Sampah 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 Belum 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 Ada Yang Mungkin Berhasil Untuk Mengurannya Karena Di Itama Sampah Itu Di rumah Sudah Dipisah Tapi Kita Bisa Satuin Gitu Ya Organik Organik Sampah Plastik Dipisah Sampah Kita Tapi Ketika Ayah Mobil DKP Terus Biasa Nyambur Beli Menyusahkan Kambing Dan Sampah Terus Cari Makan Makanya Salah Terbaik Adalah Menahan Sampah Sekuat Tenaga Di rumah Masing-masing Kepala Sekolah Ini Sudah Berkonsultasi Dengan Pak Haji Purwanto Terang Datang Itu Di rumah Pak Haji Purwanto Pak Kadis Kita Itu Tujuh Bulan Tiga Pernah Buang Sampah Tujuh Bulan Dinyangin DKP Nolge Sampah Anak Kamu Pak Kadis Tidak Ada Sampah Tujuh Bulan Bayangkan Coba Kebayang Kalau Buang Sampah Kita Tujuh Bulan Satu Kali Buang Sampah Kita Bayang Rp20.000 Seminggu Bisa Bisa Hemat Uang Bisa Hemat Uang Bisa Selamat Hitungan Kita Luar Biasa Nah Ini Kesenjangan Ekologis Yang Mulai Dimunculkan Kenapa Tidak Yang Kedua Kesenjangan Sosial Digital Ini Sekarang Gap Semakin Besar Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin Rumah Rumah Bayangkan Rp20.000 Empat Orang Terkaya Di Indonesia Itu Bisa Sama Kekaya Dengan Berapa Rp20.000 Atau Berapa Ratus Kepala Keluarga Empat Orang Terkaya Bayangkan Kan ini Gapnya Udah Terlalu Jauh Gitu Ya Makanya Dengan KDBR Ini Kita Mulai Menjawab Tantangan Atau Kesenjangan Dari Kesenjangan Sosial Kesenjangan Kesenjangan Spiritual Nah Spiritual Disini Adalah Diartikan Tidak Hanya Kita Berinteraksi Atau Berhubungan Dengan Tuhan Yang Maesah Tapi Bagaimana Kita Mengenali Diri Kita Sendiri Sekarang Bunuh Diri Jangan Jauh Jauh Misalkan Di Pulau Atas Sudah Beberapa Kali Orang Yang Memang Nekat Bunuh Diri Menggantung Diri Di Atas Koron Dia Sudah Begitu Banyak Kasus Dan Kesendangan Yang Terjadi Antara Dirinya Apalagi Dengan Tuhannya Mungkin Dengan Tuhannya Dengan Dirinya Sudah Sedang Tuhannya Tiga Ini Menjadi Salah Salah Tiga Tiga Alasan Kenapa Tdba Ini Dimunculkan Oleh Pihak Dinas Mendidikan Kabupaten Kuh Pertanyaan Kedua Satu Apa Tdba Apakah Hanya Namun Masuk 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 Selan Namun Nyebor Dan Ternyata Tdb Secara Bahasa Atau Artif Tatanen Di Balik Artikan Ini Semua orang Sunda Ya Maksudnya Tatanen Itu Bertani Ya Kan Di Balik Artikan Itu Di Dalam Sebuah Lokasi Pendidikan Sekolah Begitu Itu Secara Berasa Tapi Secara Terminologi Secara Luas Bahwa Tatanen Mirbal Itu Tidak Hanya Bertani Saja Tapi Ini Merupakan Gerakan Pendidikan Karakter Karena Tdba Ini Tidak Hanya Kita Mengajakkan Tidak Mungkin Menjadikan Anak-anak Kita Petani Semuanya Ya Kan Tidak Mungkin Pasti Ada yang Menjadi Dokter Polisi Makanya Sebenarnya Ketanen Di Balai Teknum Ini Tidak Menggiri Sekolah Untuk Bertani Dan Menjadikan Sekolah Jago Jago Bertani Bukan Tapi Gerakan Pendidikan Karakter Untuk Menumbuhkan Kesadaran Ekologis Yang Tidak Itu Sadar Ekologis Punya Perasaan Terhadap Kelingkungan Sekitar Kita Dalam Berguruk Kepada Bumi Dan Merawat Bumi Nah Makanya Kan Ini Bumi Sekolah Sudah Tua Ini Mungkin Berapa Pilihan Tahun Dari Nenek Boyang Kita Dulu Misalkan Ini Sudah Tua Kalau Tidak Dirawat Seperti Dan Kita Punya Tanggian Terhadap Anak Anak Kita Cucu Kita Dan Generasi Kedepan Setelah Kita Mungkin Kita Sadarnya Baru Sekarang Tapi Kita Punya Tanggian Anak Dan Cucu Atau Jangan Awalnya Tidak Kayak Cucu Kan Kita Akan Meluruhkan Kita Punya Sang Jawab Itu Berguru Dan Merawat Pada Bumi Dengan Pembelajaran Pembelajaran Berbasis Panca Niti Dan Pertanian Berbasis Pemakultur Ada Dua Pembelajaran Berbasis Panca Niti Nah Ini istilah Panca Niti Saya Kira Sudah Pada Paham Semua Panca Itu Lima Niti Itu Tahap Niti Harti Niti Surti Niti Bukti Niti Parti Dan Niti Sajati Ini Lima Kilosofis Kesundaan Yang Sudah Digahukan Oleh Nasib Pendidikan Bahwa Orang Bah Bukti Bukti Kilosofis Bukti Bagus Sahabat Bukti Sepu Barat Bukti 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 Banyak Aliran Pemikiran Ternyata Kalau kita Yang Jaman Bukti Ayah Panca Niti Nah Maka Niti Pembelajarannya Nanti akan berbasis Panca Niti Tujuannya Apa Untuk Menghasilkan The Little Scientist Atau Para Peneliti Peneliti Kecil Anak-anak Kita Semua Untuk Menjadi Seorang Ilmuwan Peneliti Besar Hebat Sekarang Mungkin Tidak Akan Kelihatan Tapi Mungkin 10 Tahun Yang Datang 20 Tahun Atau 20 Tahun Yang Datang Mungkin Kita Akan Kelihatan Makanya Ketika Ngobodongan Pengrijal Beliau Saya Enggak peduli Sekarang Saya Enggak peduli Saya Pokoknya Laguin Apa yang Saya Lakuin Gak Amat Kata-kata Rah Tapi Saya Akan Berharap Pada Anak-anak Kelas 1 SD Sekarang Maksudnya Karena Efek Tdl Akan Lihatkan Instan Sekarang Tapi Long Term Kalau Short Term Ya Ada Kelihatan Tapi Long Term Boleh Jadi Nanti Akan Terasa oleh Jujur Kita Jujur Kita Akan Makan Dari Sayur Yang Dibikin Kupuknya Oleh Kita Sendiri Dari Sampang Yang Kita Hasilkan Sendiri Jadi Siklusnya Gitu Nah Kediatan Pertan Itu Pembelajaran Berbasis Menteri Dan Pertanian Berbasis Term Kultur Pertanian Itu Banyak Jenisnya Banyak Sekali Dan Saya Bukan Alipat Tanya Tapi Minimnya Saya Baca Baca Buka Tentang Kermakultur Mungkin Pak Kepala Jalan Jalan Ke Bumi Langit Siapa Ya Ini Sudah Wah Sudah Hatam Sudah Hatam Nih Bumi Langit Sudah Hatam Makanya Wah Ini SMP 2 Sopas Sari Tidak Bumi Langit Kayaknya Karena Kayak Ini Teksturnya Ya Hutan Banyak Langan Itu Bumi Langit Kita Kesana Berbasis Permakultur Permanent Agrikultur Jadi Terlihatkan Permakultur Itu adalah Menjadikan Alam Sebagai Sahabat Kita Atau Sebagai Mitra Kita Jadi Tidak Lagi Yang Namanya Alam Itu Sebagai Musuh Kita Atau Sebagai Apa Sebenarnya Ya Pokoknya Jadi Alam Itu Menjadi Sahabat Ketua Kita Di Permakultur Dan Di Permakultur Itu Yang Saya Lihat Ketika Di Bumi Langit Itu Nggak Ada Namanya Mencampur Macu Taya Taya Mencampur Tidak Ada Yang Akan Sakit Tinggal Kalau Di Pertanyaan Yang Biasa Gitu Ya Yang Biasa Ini Bagus Pertanyaan Itu Punya Kalau Biar Cepur Bukan Berarti Pertanyaan Yang Lebih Bagus Jadi Pertanyaan Enggak Juga Tapi Punya Keunikan Masing-masing Tapi Saya Kira Yang Paling Cocok Untuk Regulasi Pendidikan Di Indonesia Atau Di Keluar Kata Ini Pertanyaan Sangat Cocok Itu Tidak Ada Penggali Memacur Kalau Gak Tapa Iskandar Ngomong Itu Gak Ada Macur Gak Balik Tanya Ke Aria Tapi Memanfaatkan Alam Saham Memacur Kacin 60 Meter Tapi Musah Macur Gak Usah Kita Macur Siapa Lagi Memacur Mikroba Bakteri Yang Kita Ciptakan Yang Kita Buat Nanti Ada Biokompon Ada Yang Namanya Ekoenzim Ada Yang Namanya POC Dan Lain Lain Dan Mereka Yang Bekerja Kalau Di Termakutur Seperti Nah Itu Berbasis Pertanyaan Berbasis Termakutur Tadi Pembelajarannya Berbasis Pancenti Untuk Mewujudkan Pestadik Yang Memahami Kodrat Diri Kodrat Alam Sama Kodrat Jamannya Ini Sesuai Dengan Kehajar Dewan Tara Bapak Ibu Jadi Kita Mendidik Anak Atau Pestadik Itu Tidak Bisa Buat Saat Ini Tapi Buat Nanti Jadi Keberhasilan Mendidik Itu Salah Satu Indikaturnya Adalah Anak Anak Itu Bisa Paham Terhadap Kodrat Jamannya Kodrat Jamannya Sekarang Makan Jamannya Genjet Makanya Bapak Saya Yakin Udah Mulai Harus Belajar Lagi Tentang Pengetahuan Tenang Gadget Kadang-kadang Ada juga Elm Kita Instagram Terbisa Facebook Terbisa Luar biasa Nah Makanya Kodrat Jamannya Kita Tahu Dan Kita Tangkap Karena Terbisa Tapi Nanti Saya Yang Bicara Kodrat Cucu Saya Nah Itu Secara Tahapan Dari TDA Karena Tahapan Kita Akan Tahap Kan Ada Dua Pembelajaran Sama Pertanyaan Kalau Pembelajaran Itu Ada Rancang Niti Niti Hati Niti Surti Niti Bukti Niti Bakti Niti Sajar Itu Apa Di luar Tersara Ini 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 Virusnya Lagi Digabungkan Keluar Bapak Ibu Kalau Bukan Kita Siap Kalau Bukan Sekarang Kapan Jadi Sekarang Virusnya Lagi Kita Sebarkan Kemana Mana Ini Kalau Kata Nah Karena Keter Keter Itu Ada Tahap Bukai Ada Yang Namanya Disingkat Sadar Preo Sadar S Nya Surte Surte Makanya Nanti Tadi Ibu Kepala Menjelaskan Ada Buku Kerja Ini Buku Kerja Ini Disusun Oleh Kamiti Supaya Mempermudah Melaksanakan Sadar Preo Sadar Preo S S Surte Sebelum Kita Melakukan Eksekusi Peranjakan Lahan Ketemunan Atau Ketemunan Kita Surte Dulu Disini Ayah Orai Ayah Wondo Ayah Bayawak Ayah Buaya Misalkan Kan Gak Mungkin Kita Ayah 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 Surte Ayah Ayah Surte Ayah 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 Berapa Luasnya Berapa Di mana Tanahnya Karena tanah di kita Ini tanah yang Memang relatif Butuh Ekstra Keras Untuk Penggemburan Karena Ada Siapa Lihat Lihat Bisa Nggak Lihat Jadi tanah Yang Subur Bisa Nggak Ada yang Nggak Bisa Bahkan Menurut Kanwayama Ahli Dari Penemu Biokompon Dia Pernah Meretitalisasi Lahan Pertambangan Bapak Ibu Berapa Hektar Beliau Pernah Meretitalisasi Lahan Pertambangan Luas Bisa Akhirnya Apa yang Dia Lakukan Diketepelan Bapak Ibu Karena Nggak Mungkin Biokompon Selaw Selaw Nggak Mungkin Bisa Bisa Bortun Loh Sampai Loh 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 Dia Ketepelan Jadi Ketepelan Jadi kemana-mana Si biokomponnya bergerak Jadi itu Mempel Si biokomponnya Jadi subur Dan bahkan Biokompon itu Ketepelan 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 Di satu Ketepelan Di satu Wadah Silam Sama Biokompon Nah itu Akan Segur Menjadi Media Tanam Tapi Ininya Biokompon Dan mungkin Yang pernah Melakukan Menggunakan Biokompon Tanaman Yang layu Itu Silam Di Biokompon Besoknya Akan Kelihatan Sedat Kemal Siapa yang Menemuinya Orang Bandung Orang Lentang Angwayan Namanya Ya betul Angwayan Luar biasa S Sadar A A Analisis Nah Setelah Disurvey Saya ini Lahan Kita kecil Makanya Tidak usah Berkecil hati Tidak punya Lahan Atau Kami kecil Tidak Tidak ada Bidah Berserotanan Banyak Jalan Menuju Roma Banyak Jalan Menuju SMP2 Sampai Sari Bener Saya melihat Pak Kepala SMP2 Sampai Beauty Puh Aduh Biasa Menik Enak Pisah Sampai Aduh Sekolah Ya Itu Orang Orang Yang Dia Sepolah Ya Bener Ini Pak Kepala Kita Itu Pak Kepala SMP2 Biasa Udah Nggak Nggak SMP2 SMP2 Kemudian saya we With 7 SMP2 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 SMP3 SMP2 SMP2 SMP2